Intro Dipersembahkan oleh Intro Temu lagi di Hot Room Pertanyaan di segmen terakhir Apakah Lamanya putusan MK ini Ada terselubung pesan politik Apakah ini Memang untuk Melanggengkan Kekuasaannya Pak Jokowi Atau hanya sekedar untuk memenangkan Pilpres Kalau saya gak tau ya Bang Karena itu ranah kan dari Hakim MK Kenapa mereka lama memutuskan Tapi yang jelas Saya rasa melanggengkan kekuasaan Pak Jokowi tidak mungkin Karena prioritas Pak Jokowi akan berakhir di 20 Oktober 2024 Tapi kan diganti dengan anak Itu hal yang berbeda Bang Karena sekali lagi Kalaupun Mas Gibran Maju Dalam kontestasi Pilpres Nanti kan Bisa menang Bisa kalah Itu pertama Yang kedua Dia melewati proses Kontestasi Pemilu Yang harus dilalui Bukan Diturunkan Dari bapak ke anak Itu beda Artinya pertarungan fair Dan banyak terjadi Bukan hanya Di Indonesia Tapi di berbagai negara Bahkan di daerah-daerah Di Pilkada Di Pilkada banyak Hari ini bapaknya bupati Besok istrinya Abis istrinya anaknya Banyak Itu terjadi Terima kasih Pak Kodari Apa keuntungannya Kalau sampai Gibran Menjadi Cawapres Apakah itu Sangat menguntungkan Bagi Pak Prabowo Sangat menguntungkan Karena apa Pertama Dia bisa keluar dari Situasi Rumit ya Karena semua partai Mengajukan calonnya Masing-masing Ada yang mengajukan Ketua umum Ada yang Mengajukan Tokoh yang Dekat dengan partai tersebut Nah jalan tengah itu Adalah orang yang bukan Dari semua partai pendukung Itu yang pertama Yang kedua Seperti dikatakan oleh Andre Bahwa Pak Prabowo Sebagai calon presiden senior Itu didampingi oleh Calon wakil presiden Yang junior Yang muda lah Kira-kira begitu Yang menggambarkan Segmentasi yang besar Pada hari ini Di pemilih Indonesia Yang ketiga Tadi yang saya katakan Bahwa pemilih Pendukung Pak Jokowi Orang yang puas dengan Pak Jokowi Sekalian 80% Nah karena Karena Gibran itu Berasal dari Jawa Tengah Dan Pak Jokowi Jawa Tengah Dan Mas Ganjar juga Jawa Tengah Maka kemudian Jawa Tengah itu Menurut saya bisa terbelah Suaranya Dan sebagian dari Jawa Timur Juga bisa ketarik Terima kasih Karena pendukung Pak Jokowi Itu ada di Jawa Tengah Dan di Jawa Timur Pak Kapitra dari PDIP Halo Pak Kapitra Halo Ya Pak Tadi Pak Kodari Mengatakan Tadi Pak Kodari Mengatakan 80% itu pendukung Jokowi Kalau sampai nanti Gibran jadi Cawapres Apakah itu Berupakan pertanda Bahwa Bahwa Karisma Kekuasaan dari Ibu Mega Sudah makin berkurang Atau digantikan oleh Jokowi Kedari itu Keliru Kepuasan orang Tadi Pemerintah Jokowi Itu 80% Ya Bagi PDI Ini ya Apa namanya Sikulasi politik Seperti ini Kita akan nonton Siklus aja Bahwa PDI Tidak akan terganggu Dan apapun Karena Apa yang Diipotesakan Hari ini Itu kan Cuman Ramalan-ramaran politik Yang tidak punya dasar Karena bagaimanapun Girban Sebagai kader PDI Itu Sangat loyal PDI Termasuk juga Presiden Jokowi Adalah kader PDIP Dan tetap Selalu bersama PDIP Jadi kita Ingin menyaksikan Etingen Seperti apa Ada pertanyaan begini Sebagai manusia Normal Jokowi Akan milih mana Anaknya jadi Cawapres Untuk Probau Atau loyal KDPP Jokowi Akan memilih Anaknya jadi Penguasa Atau tetap loyal Kepada PDIP Coba jawab Secara jujur Mana yang akan Dipilih sebagai Manusia normal Saya yakin Bahwa Pak Jokowi Akan selalu Bersama dengan PDIP Itu keyakinan saya Dan Gibran juga Tetap akan selalu Bersama PDIP Itu keyakinan saya Walaupun jabatan Cawapres Mungkin nantinya Mengangah Menunggu Mahkota Tahta Masa-masa Setia kepada PDIP selamanya Yang benar aja Walaupun Langit akan Beruntuh Di kepala Pangkotman Gibran Dan PDIP Dan Pak Jokowi Akan selalu Bersama dengan PDIP Wow Gimana nih Anda Effendi Gasali Anda kan Pengamat Politik Banyak Unsur Ilmiahnya Pendapat Pak Fitrata itu Maksud Ya Kalau Saya Komunikasi Politik Tapi pendapatnya Itu sangat Ilmiah Saya ingin Mengatakan Yang paling Membuat Orang Menderita Itu adalah Menonton Sirkus Yang sedang Bermain Tapi Tidak Bisa Mempengaruhi Sirkus Tersebut Terus Ya Itu jadi Menderita Yang menderita Siapa Iya kan Ada dong Tadi kan Katanya ada Sirkus Orang lagi Nonton Pengen Bermain Tapi hanya Bisa jadi Penonton Pak Fitra Maksudnya Pak Fitra Maksudnya Sirkusnya Kan ada Jangan Mengampeng Jawabannya Karena itu Ada faktor-faktor Lain Gak apa-apa Bang Gini kan Saya Tenang aja Udah Tapi ada Faktor-faktor Lain Ya Ada faktor-faktor Lain Yaitu yang Pertama Kan kita Mengatakan Sekarang Yang kita dengar Penolakan Gibran Mengatakan Dahlah Saya ini Nah Beradu dengan Teori itu Nanti Yang mengatakan Pada saat Terakhir Kalau enggak Koalisi Indonesia Maju Bubar Kecuali Gibran Sebagai Penyelamat Ya Nah Tapi pada Sisi lain Kita dengar Duga Sekarang Ada tawaran Pak Joko Widodo Jangan kemana-mana Anaknya Jangan kemana-mana Menjadi Ketum PDI Perjuangan Ini Tawaran yang Bisa baik Bisa juga Bikin marah Jadi ini Sirkus Akan beradapan Dengan Beberapa Akrobatik Gitu Jadi Naiknya Gibran Jadi Cawapres Dan sampai Lolos Itu justru Akan menyelamatkan Jokowi Sesudah berakhir Kekuasanya Oh itu Pastilah Artinya Kan anda Nanya sebagai Manusia Biasa nih Iya benar Lihat Anak Jadi Wapres Nanti Bahkan Pilkada Dimajukan Jadi pendapat Kapitra Tadi Tidak Masuk Yakal Masa Memilih Loyal Kepada PDIP Sedangkan Mahkota Wapres Menunggu Yang benar Sebagai Jadi pendapat Kapitra Salah Kapitra Benar Juga Kalau Pak Jokowi Benar Benar Adalah Kader Terbaik Dan Setia Kan Kakaknya Sudah Beda Kartu Keluarganya Kan Sudah Masing Masing Bagaimana Sekarang Saya mau Tanya Kamu Kalau Kamu Anggota PDIP Sementara Anakmu Sudah Pasti Lolos Jadi Cawapres Gerindra Dan Kemungkinan Menang Dan Kemungkinan Lu Mili Mana PDIP Atau Itu yang penting Bu Ketua Umum Saya setelah selesai Jadi Presiden Saya ini Sebaiknya Potensi saya Sebagai Presiden itu Akan digunakan Apa Gitu Oke Pak Ibu Titi Tolong Dijawab dulu Apakah Gibran ini Benar-benar Akan sangat Menguntungkan Jokowi Dan yang kedua Apakah Begitu Gibran lolos Pak Jokowi Akan mengatakan Ke Ibu Mega Goodbye Mama Saya tidak punya Kemampuan Menganalisis itu Ya Bang Hotman Gimana Anda Anda Analisa Alihukum Ya Analisis hukum Tapi bagi saya begini Mengapa saya yakin Ini ditolak Karena kita berkaca Pada sistem pemilu Ada konsentrasi Kekuatan yang tidak Solid Pada hanya Satu Soal 35 Kan kalau kita Lihat arah partai Ini tuh beragam Jadi bukan Sesuatu yang Terpenetrasi Secara fokus Nah yang kedua Bagi saya MK ini Kerjanya masih banyak Soal pemilu Menangani Sengketa pil pres Sengketa Pemilu legislatif Sengketa pil kada Jadi pertaruhannya Terlalu besar Saya ingin bicara Normatif Tetapi bagi saya Mahkamah Konstitusi Kenapa dia lama Memutuskan Teknis saja Permohonannya ada 12 lebih Dia harus periksa Semua pemohon Periksa semua ahli Tidak bisa Kemudian dia putuskan Hanya dalam 2 hari Anda yakin Bakal diputus Sebelum 19 Oktober Saya yakin Saya yakin akan diputus Karena kan itu juga Kalau kita lihat Persidangan sudah selesai Ini sedang RPH Akan putusan Dan saya meyakini Ini pas RPH sedang berlangsung Informasi yang saya dengar Yang saya dengar sudah Setelah saya RPH Masih berlangsung Yang saya dengar Saya yakin ini Tidak ngadul RPH itu apa sih Rapat permusyawaratan hakim Karena ini kan permohonannya Tadi Bang Kodari sudah sebut Tidak tunggal Usia ada yang minta 35 Ada minta 21 Minta 25 Dan saya yakin ini akan dikabulkan Karena konstruksi hakim MK ini Walaupun sama-sama 9 Sulaiman Tetapi Sulaiman ini sebetulnya 9 ini sumbernya 3 Ada dari Mahkamah Agung Dari institusi kehakiman Ada dari Presiden Ada juga dari DPR Jadi sebetulnya Walaupun ada pertimbangan akademik Ada pertimbangan hukum Ada pertimbangan praktisi Tapi sense politik itu Juga pasti akan berjalan di sana Tapi DPRnya kan Tidak tunggal Tidak satu Kita belajar dari putusan Kita takar Kita harus akhiri di sini Halo semua para pemirsa Metro TV Anda tunggulah sebelum 9 Oktober Terima kasih telah menonton Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton O компan selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.